Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama Yasdar TV Semoga sahabat semua dalam keadaan sihat dan afiah Dan tidak kekurangan suatu apapun Pada kesempatan kali ini Admin akan menutarakan tentang beberapa hal yang perlu Dipersiapkan oleh semua pionir Menjelang Open MyNet di 2024 ini Namun jangan lupa like, komen, dan subscribe Yasdar TV ini Semoga lebih berkembang dan lebih bermanfaat Sahabat Yasdar TV yang berbahagia sedikitnya Kita perlu mengenali 3 jenis saldo coin fee network Di aplikasi Menjelang Open MyNet Dimana saldo ini berasal dari hasil penambangan Setiap hari yang dilakukan lewat aplikasi fee network Di antaranya saldo yang belum diverifikasi Saldo belum diverifikasi Dan saldo yang dapat ditransfer ke MyNet Baiklah untuk selanjutnya Kita akan sama-sama mengetahui Hal yang harus dikenali oleh kita sebagai pionir Dalam rangka melakukan penambangan Yang pertama Saldo yang belum terverifikasi Saldo jenis ini merupakan perkiraan bonus Yang telah pionir tambang Berkat tim rusukan dan lingkaran keamanan Seperti yang bisa terlihat di gambar berikut ini Ketika MyNet diluncurkan nanti Hadiah bonus ini akan dihitung secara akurat Dan dapat ditransfer ke MyNet Saratnya tim rusukan dan anggota keamanan lingkaran Atau security circle Memverifikasi identitas mereka melalui proses KYC Yang kedua saldo ditransfer ke MyNet Saldo yang dapat ditransfer ke MyNet Yaitu merupakan saldo pionir yang dapat ditransfer ke MyNet Setelah dinyatakan lulus verifikasi identitas atau KYC Jika pionir KYC Jumlah ini akan ditransfer secara otomatis Saat MyNet diluncurkan Berdasarkan pengaturan penguncian Anda Jadi artinya kita tidak perlu memindahkan saldo yang ada Akun masing-masing pionir untuk dimigrasikan kepada daftar migrasi Sampai peluncuran MyNet Saldo Anda yang dapat ditransfer hanya akan berisi Yang ditambang oleh Anda tidak termasuk bonus Dimana bonus fee di saldo Anda yang belum diverifikasi Akan secara bertahap dapat ditransfer Saat tim rujukan dan anggota lingkaran keamanan Lulus proses verifikasi identitas atau KYC Jadi saldo yang belum terverifikasi Yang dalam status tidak dapat diverifikasi Itu akan otomatis berangsur-angsur Nanti akan dipindahkan Ketika semua tim rujukan dan lingkaran keamanan Atau security circle-nya Telah melakukan proses KYC Kemudian yang ketiga Saldo dompet wallet Setelah MyNet diluncurkan Saldo transferable Anda Kemainet akan ditransfer ke dompet MyNet Anda Dan yang keempat Saldo terkunci Setelah pionir lulus verifikasi identitas atau KYC Maka dapat secara sukarela Mengunci sebagian dari saldo Anda Yang dapat ditransfer ke MyNet Untuk mendapatkan hak menambang Dengan tarif yang lebih tinggi Akumpi memiliki satu konfigurasi penguncian Yang dapat diubah kapan saja Yang Anda inginkan Jadi untuk penguncian itu bisa diubah kapan saja Sedikitnya minimal di angka penguncian 50% dan 6 bulan Dan akan secara otomatis berlaku Untuk setiap transfer saldo Anda ke MyNet Setiap pembaruan pada konfigurasi penguncian Anda Akan berlaku pada transfer Anda berikutnya ke MyNet Anda dapat mengatur konfigurasi penguncian Anda Bahkan sebelum peluncuran MyNet Jadi inilah beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh semua pionir Terutama pionir-pionir yang baru yang baru saja bergabung dan melakukan penambangan Supaya nantinya ke depan memperlancar untuk penambangan dan menghasilkan koin P yang berstatus dapat dimigrasikan Untuk itu Tetap semenat melakukan penambangan Dan salam petir Jeder-jeder-jeder Like, komen, dan subscribe YASDAR TV ini Semoga lebih bergembang dan lebih bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!